Tata cara mencoblos. Tata cara mencoblos asyik tanggal 14 Februari tahun 2024. 1. Mandi dulu. Pakai baju yang rapi. Pakai minyak wangi yang harum. Kali aja ketemu jodoh di TPS. 2. Harus datang ke TPS. Karena ini bukan Indonesian Idol yang bisa vote lewat SMS. 3. Ingat. TPS buka jam 7.00 sampai 13,00. Bukan Indomaret Alphamart yang buka 24 jam. 4. Jangan pilih TPS yang jauh. Karena yang dekat saja belum tentu jadian yang penting udah terdaftar di DPT ya. 5. Di TPS harap antri setertib mungkin. Jangan berharap ada yang ngasih snack, minuman atau makanan karena ini bukan hajatan. 6. Di dalam bilik suara seperlunya saja. Tidak usah foto-foto apalagi tidur. Kasian banyak yang antri. Lagian gak boleh bawa HP ke dalam bilik. 7. Buka surat suara. Tidak usah buat video karena ini bukan unboxing paket. 8. Surat suara bukan surat cinta. Jadi tidak usah dibaca bolak-balik. Apalagi baca sambil tertawa sendiri. 9. Pilihlah sesuai yang ada di dalam hati karena ini bukan mantan yang boleh dipilih ulang. 10. Coblos sepenuh hati jangan sepenuh jiwa. Supaya kalau pilihanmu kalah. Paling tidak kamu hanya sakit hati. Tidak sakit jiwa. 11. Setelah nyoblos lipat kartu suara serapi mungkin walaupun hatimu sebenarnya sedang berantakan. 12. Cari kotak suara. Masukkan surat suaranya. Jangan sampai salah masukin ke kotak amal. 13. Setelahnya jangan lupa tetesin jari dengan tinta. Cukup dicelupin. Tidak perlu diputer-puter apalagi dijilat karena itu bukan oreo. 14. Pulang tidak perlu dadah-dadah apalagi cium tangan para petugas TPS. 15. Pulanglah lewat jalan yang benar. NB. Pakunya jangan dibawa pulang. Karena itu bukan souvenir atau hadiah. Ayo ketpastegel tanggal 14 Februari. Bagaimana cara memilih pada pemilu 2024? Bagaimana cara memilih pada pemilu 2024? Question. Bagaimana cara memilih? Answer. Indonesia mempunyai tata cara memilih pada pemilu yaitu dengan Mencoblos, surat suara. Hal ini tertuang dalam pasal 353 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ada pun bunyi pasal tersebut. Pemberian suara untuk pemilu dilakukan dengan cara mencoblos satu kali. Yakni pada nomor. Nama. Foto pasangan calon. Atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak suaranya di TPS pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 pada pukul 7.00 sampai 13,00 waktu setempat. Question. Apa persyaratan untuk memilih? Answer. Bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, DPT akan mendapatkan surat pemberitahuan yang bisa dibawa ke TPS. Pemilih bisa membawa surat pemberitahuan tersebut berikut KTP elektronik kepada petugas KPPS di TPS dan berhak mendapatkan surat suara untuk dilakukan pencoblosan di TPS. Question. Apakah bisa memilih dengan surat? Answer. Bagi warga negara Indonesia WNI, di luar negeri yang jauh dari lokasi tempat, Pemungutan suara luar negeri TPS LN, bisa memilih dengan tata cara mencoblos surat suara dan mengirimkan surat suara tersebut melalui pos ke Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Question. Bagaimana cara memilih bagi WNI di luar negeri? Answer. Bagi warga negara Indonesia WNI, di luar negeri. KPU dibantu oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN, yang melayani pemilih dengan tiga tata cara memilih, yaitu memilih di TPS LN, kotak suara keliling KSK, dan POS. WNI bisa datang ke TPS yang biasanya dibangun di pusat berkumpulnya WNI, atau Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal. Namun bagi WNI yang jauh dari lokasi tempat, pemungutan suara luar negeri TPS LN, bisa memilih dengan tata cara mencoblos surat suara dan memasukkan surat suara ke KSK yang dapat dijangkau PPLN di tempat WNI bekerja dalam satu kawasan. Namun bagi WNI yang berlokasi lebih jauh dan terpencil, dapat mengirimkan surat suara tersebut melalui POS ke Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN. Proses pemilu di luar negeri akan dilaksanakan lebih dulu atau early voting dibandingkan dengan pemilu di dalam negeri. Namun proses penghitungan dan rekapitulasi suara dilakukan bersamaan dengan di dalam negeri. Question. Apakah Indonesia mengatur adanya vote absente? Answer. Untuk definisi vote absente sebagai proses pemilihan namun tidak hadir di TPS, hal ini hanya berlaku bagi WNI di luar negeri, yaitu melalui kotak suara keliling KSK, dan POS. Hal ini bagi WNI yang tidak bisa menjangkau TPS LN yang pelaksanaannya dilakukan lebih dulu daripada di dalam negeri atau biasa disebut early voting. Question. Apakah Indonesia mengatur adanya vote by proxy? Answer. Tidak. Pemilu di Indonesia menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung artinya pemilih langsung menggunakan hak suaranya oleh dirinya sendiri. Untuk itu, vote by proxy atau menunjuk orang lain yang dapat dipercaya untuk dapat mewakili menggunakan hak suara di daerah pemilihan asal, tidak berlaku di Indonesia. Namun KPU memfasilitasi bagi pemilih yang tidak bisa pulang ke daerah asal, yaitu dengan mekanisme pindah memilih. Terima kasih telah menonton!